oke nah seperti ini kan sentik banget kawan apalagi nih disimpan di meja uh nah setelah begini ya kita pisahkan tanahnya kita dan ini yang harus saya ambil disini anakan angkreknya banyak banget kawan ini cara saya kawan ya jangan bergerak-gerak jangan bergoyang-goyang gitu hmm ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Sarif Hidayat LTJ kawan ku bagaimana kabar semuanya saya rehat Alhamdulillah itu yang kita harapnya Oke kita lanjut saja jadi kali ini saya akan berbagi lagi kawan ku yang berbagi mungkin ini ada yang belum tahu ya jadi ini berbagi dari cara menanam ataupun cara membuatnya media tanam tanaman hias anggrek tapi ini dari apa kawan ku dari akar kalapa ataupun tunggal kalapan atau seburuk gitunya lah itulah nih hasilnya saya perlihatkan ini ini mohon maaf ya kalau yang sudah tahu ini silahkan di like aja videonya di like aja kalau yang belum tahu mudah-mudahan ini bermanfaat jadi saya bagikan hari ini soalnya sudah beberapa kali berbunga ya jadi intinya ini sudah berhasil gitu kawan ya sudah benar-benar berhasil berbunga dan ternyata subur juga pertumbuhannya nah ini mungkin sebagian kawan-kawan di luar sana sudah sering melihat tanaman hias anggrek ini kawan ini sudah berbunga nah ini kawan yang paling saya perhatikan ya saya perhatikan dari kecil sampai sekarang nah ini ini mah asli tina-tina akar kalapa anotos buruk kawan-kawannya tuh akar kalapak lah pasti pada tahu kamu orang Sunda di luar gua ngeloba tunggal kalapak ini anak-anak dibongkar gitu ya akar kalapak yang media tanam tanam hias anggrek nah ini hasilnya kawan-kawannya ada satu tambahannya lagi di kalau ada ya saya biasa disiram dengan apa itu air cucian beras nah kalau ada saya tapi alhamdulillah nih cepet-cepet pertumbuhannya dan gimana ya subur-subur gitu nah kalau yang ini ini juga sama dicampur dengan akar kalapak juga kawan-kawan ini masih tumbuh di tumul apaan ditunggu ya nah di pohon ini hasil saya berburu ini hasil beli loh kawan berburu di perkampungan namun beli bukan minta ya nah ini jadi cara membuatnya media tanam-tanaman hiasa anggrek itu sangat mudah banget kawan digali aja gitu akar kalapanya digali terus dihancurkan gitu karena terus di apa namanya dicuci ya terus dipakai itu aja cuman itu aja namun kalau saya hati-hati ya disimpannya harus di tempat yang teluh di seperti di bawah naungan paranet ataupun nah ada daunan seperti ini nih cocok kalau di bawah pohon-pohon gitu ya dia bawah ada daunan kepohonan makan ini juga sama kawan-kawan saya campurkan ya akar kelapa namun sudah terbukus sama akar-akar ini ini awalnya ada akar kelapanya namun ini mah akar kelapanya lempengan saya tidak tidak hancurkan cuman saya ambil dan saya cuci di kumah bersih gitu terus ditempel ke jenis tanaman hiasa anggrek simbidium sama tanaman hiasa anggrek papua ini ketanya juga saya juga ini belum tahu persis ini tanaman hiasa anggrek seperti apa tuh kawan ada bonggo-bonggonya seperti itu ini cantik tapi belum berbunga ini belum tahu saya bunganya yuk kita kita bikin ya kita cara mengambilnya gampang banget lah digali diambil gitu kawan digali pakai pacu atau pakai bedau gitu terus di kumah gitu-gitu doang kawan nah seperti ini kalau yang ini saya perlihatkan ini saya perlihatkan ini tanaman hiasa anggrek disini ini pakai apa pakis ya pohon pakis namun meeng pisang ini malu goreng eh ini malu angkerk merpati orengan angkerk yang daunnya umumnya sudah habis sudah belum bisa perbanyak lagi kawan-kawan oke kita teruskan nih oke kawan-kawan nah disini ini tempat saya mengambil media tanam tanaman hiasa anggrek jadi pada intinya kawan-kawan banyak ya tanaman hiasa anggrek itu media tanamnya bisa pakai sabut kelapa bisa pakai pakis cacah salah satunya ini saya menggunakan akar kelapa yang sudah lapuk yang utos buruk gitu jadi kepada kawan-kawan yang belum nyoba silahkan coba tidak tidak bakalan gagal namun prosesnya jangan salah ya nah disini kan misalnya kita ambil nih seperti ini kawan-kawan misalnya kita ambil seperti ini pasti ya di dicongkai seperti ini banyak apanya banyak tanahnya ya banyak tanahnya ini kita harus cuci kawan-kawan ya kita harus cuci jadi yang diambil kita itu apanya akarnya kita ambil ini sebagai contoh aja ya setelah kadarnya gitu nah gitu kawan-kawan saya tidak pakai sarung tangan ini mohon maaf enggak apa-apa lah begini aja ya sama orang luwenggir kawan ku kuat tangannya kuat kacogok kacolok itu maksudnya kalau sama kuman itu kawan-kawan ya tercongkai ini 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 biasa saya gunakan tadinya besar ini tunggu kalapa tadinya besar banget kawan disini berhubung terus saya pakai menggunakan untuk campuran media tanam tanaman hias lainnya seperti aglonema juga saya saya apa saya pakai pakai ini namun untuk aglonema tidak tidak saya cuci ya langsung dicampur aja sama sekam gitu sama beberapa campuran-campuran gitu nah kalau untuk angkrek kawan-kawan ku nah ini kita pisahkan ya tanahnya kita pisahkan kita buang maksudnya bisa buang Hai keprik-keprik lah lah keprik-keprik nah artinya keprik-keprik nah itu nah ini salah satu saya biasa gunakan kawan-kawan ya jadi Alhamdulillah ini saya sudah berhasil jadi saya ingin berbagi aja barangkali ada yang mau apa namanya barangkali ada yang mau ngikutin ya cara cara moda saya barangkali ada yang mau menanam gitu kawan terus tidak mempunyai media tanam seperti pakis kan agak susah-susah gampang tuh pakai kawan walaupun orang kampung orang luweng gitu kalau tidak ada ya tidak susah dicari-susah di carinya tuh pakis apalagi jaman sekarang tuh pakis-pakis seperti itu yang biasa digunakan untuk media tanam itu hampir sudah punah sudah hampir punah gitu kawan nah di balik ngobrolannya hampir sudah punah-cata lah hampir sudah punah kawan ku di hukuk temgi ada juga yang kecil kan yang kecilnya kurang bagus nah setelah begini ya kita pisahkan tanahnya kita cuci supaya ini mengandung tanah ya takut busuk pada akar tuh tanaman hias angkreknya ya kita cuci ya oke nah itu tadi saya mengambilnya gampang banget bukan tapi awas jangan jangan yang masih kuat ya masih apa namanya masih hidup gitu pohon kelapanya itu memang enggak bakalan enggak bagus tau gue jadi yang sudah lapuk yang sudah hampir jadi tanah kita ambil ya jangan yang masih apa jangan yang masih hidup keneh itulah tangkana yuk kita cuci ya kita cuci nih kebetulan tempat saya mah kawan di pinggir kali nah jadi nyucinya juga gampang-gampang banget gampang banget Aduh lihat kita lihat kita nikmati dulu suasana pinggir kali ya Allah lihat kawan ku nah itu yang ngambil pasir ya itu yang ngambil pasir orang-orang tuh yang pada usaha di sini asal mau kawan ku di sini usaha yang ngambil pasir itu gratis loh asal ada kemauan ya cuman bikin pengki aja gitu untuk mengapa untuk menggulana untuk sebelah sana ini di belakang rumah saya banyak orang-orang yang ngambil pasir saya juga kalau ada waktu ya habis banjir misalnya saya juga suka ngambil di sini nih oke lah kena pasir kena penghidi kita menanaman hias ya yuk kita cuci kawan ku ya sangat mudah banget gampang banget ini misalnya yang mau nanam di pot ya kalau yang mau nanam di langsung ditempel seperti pakis pohon pakisnya yang masih utuh gitu lain lagi kawan ku kayaknya saya juga itu belum nyoba tapi bisa aja sih kita bongkar pohon kelapanya apa akar kelapanya tulis itu jangan di bejak-bejak ya kita langsung cuci aja buang tanahnya ya mungkin bisa ya Nah setelah ini kita kita pakai kawan ku nah pokok lama baguslah ya misalnya setelah menanam kawan setelah menanam gitu dengan media tanam seperti ini misalnya ingin mengapa ingin dikasih disiram gitu air beras saya guna biasa lakukan kawan air cucian beras ya misalnya kawan-kawan mau menggunakan penumbuh akar apa ya banyak kok di toko-toko sekarang banyak ya boleh-boleh aja kalau melurusnya gitu boleh-boleh aja tidak tidak ada larangan ya ini mah cuma media aja nah ini setelah ini kita langsung langsung coba menanamnya ya yuk nah yuk kita lanjut kawan ku jadi nah saya akan coba menanam ya dengan cara saya sendirilah sangat sederhana kawan sangat simpel banget nah saya sudah simpan nih media tadi yang saya sudah cuci itu saya simpan di pot kalau di pot itu mau disimpan dimana-mana kan kan bebas kawan-mana kan bebas kawan-kawan ya nah saya simpan di pot seperti ini nih kawan ya ini sangat mudah banget dan ini yang harus saya ambil disini anakan angkreknya banyak banget kawan Oh iya iya kawan ku tanaman yang sangkrek ini seperti ini itu ternyata beranaknya dari akarnya juga dari akar nah ini ini akarnya nih nih yang ini akar-akar jadi keluar apa namanya keluar tunas-turas seperti ini ini akan saya pindahkan satu ya ini akan saya pindahkan satu ini kasian banget ya udah besar itu jauhnya itu dulu kita cari lagi nah nah yang ini ini saya akan bawa akan pisahkan saya akan congkel gunakan gunting apa-apa ya ini ini saya akan ambil kawan-kawan aduh si jago aku ngkong-ngkong kwe gandeng nah ini kawan sangat mudah banget nah saya tarik aja tuh ternyata yang kebawakan yang kebawakan nah ini nih akar yang ini mobes kebawakan nah akar yang ini masuk ke apa namanya ke media tanamnya ke akar kalapa gitu masuk ya nah ini sudah mau pada keluar lagi tuh akar-akarnya ini sangat bagus banget ini sangat mudah kawan-kawan akar yang ini kan masuknya kebawah akar kalapa nah lihat kesini ya jadi ini menurut saya bagus banget kawan ya pertumbuhannya ini belum beberapa bulan ini sudah sudah sangat cepat banget dan subur-subur seperti ini tapi nggak tahu sih untuk angkrek yang lain nggak tahu saya belum pernah nyoba namun yang bagus yang saya pernah coba gitu yang saya sudah pernah tanam ini diangkrek seperti ini nih yang daunnya putih ya saya sudah perlihatkan tadi ini nempel di pohon ya awalnya dari pohon nah busuk kawanku pohonnya jadi dia merambat ke pohon kalapa ya ini ada tanahnya juga ini kita harus buang ngambil ya akar kalapa beberapa gitu nah seperti ini kalau mau cepat merayap cepat tumbuhnya cepat nempelnya gitu nah oke nah ini di sini kita tempel ya terus kita ikat aja ya pakai tali apa pakai apa pakai benang gitu ya sangat mudah banget kita ikat aja gitu kita kita ikat ya kita cari dulu apanya talinya yuk nah ini saya gunakan tali rapya yang kecil aja tapi jangan terlalu keras ya jangan terlalu kencang jangan terlalu keras soalnya ini naik pisang akarnya ya akarnya jadi mudah putus nah pelan-pelan aja supaya nempel aja gitu jadi kalau benar-benar kita nempel jadi cepat kawan bro itu ya apanya tumbuhnya gitu cepet merayap nak itu cepet tumbuhnya karena karena media tanam gitu karena ke akar kalapa gitu lah udah cukup begini aja nanti juga kalau misalnya sudah nempel kita buang aja ya kalau itu pantas begitu nah misalnya seperti sudah seperti ini nih kan kita bisa gampang kawanku tinggal simpen ya Aduh susah banget ini alah bukan begini nah ini kita buka sedikit kawan Aduh kok beripis ini ini cara saya kawan ya saya bukan niru dari mana-dari mana ini gimana ya saya cuma suka coba-coba aja gitu tapi ini berhasil alhamdulillah ini saya sama kan ini media tanam seperti ini ini kayaknya menurut saya kayaknya seperti apa ya ya seperti pakis gitu kata saya nih coba saya teh dulu dulu deh tapi alhamdulillah ini berhasil setelah ini kita ruang aja seperti ini udah cukup kok begini aja gimana aja saya bagusnya ya nah saran saya jadi setelah begini ini harus bener-bener diam jangan bergerak-gerak jangan bergoyang-goyang gitu kalau sudah seperti ini terus simpen di tempat yang peduh gitu ya jangan kena angin dulu kalau kena angin kan ini goyang-goyang nantinya nantinya copot lagi gitu mau nempel kalau mau misalnya lebih lebih apa namanya lebih kuas lagi gitu kita simpen aja di sini batu yang agak lumayan agak berat gitu supaya nempel gitu nah kalau sudah seperti ini udah kita kita tunggu aja ya kita tunggu aja si tanaman hias angkrek ini berbunga nih kita kan mau bunganya ya dengan tanaman hias angkrek itu kita sayang kita suka dengan bunganya ya oke nah seperti ini kan sentik banget kawan apalagi nih disimpen di meja uh keren pokoknya nah ini yang barusan saya kerjakan seperti itu ya tutorial ataupun cara menanam tanaman hias angkrek enggak tahu angkrek apa ini dengan media tanam akal kelapa buruk lah gitu nah itu ya seperti itu silahkan kawan-kawan yang mau mencoba ih ini mau bukan tempatnya ya enggak papa ini saya simpen di sini aja soalnya ini baru ya baru-baru saya tanam nah seperti itu kawan-kawan ini satu lagi yang dibawa nah kalau yang ini dimana saya simpen udah disini aja dulu sama itu angkrek makocet apa makocet makodes makocet lagi aduh oke kawan mungkin ini mungkin itu video kali ini dari saya saya tidak ke hutan saya bagikan ini mudah-mudahan ini bermanfaat ya mudah-mudahan kawan-mudahan ini bermanfaat ada yang mau ngikutin silahkan ya kalau tidak tidak mau enggak apa-apa ya oke nah itu dan saya akhiri disini saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh